Hai sebelum tutorial saya akan bagi-bagi daget lagi buat penonton setia tentunya buat 200 orang ya silahkan simak video ini sampai habis sampai tuntas karena nanti saya akan bagikan sebuah linknya pendeknya di dalam video sebagai contoh ini adalah linknya cuman 7 digit kalian tinggal apalin atau kalian tinggal screenshot nanti dapatkan di dalam video terus kalian tinggal tempelkan di Google Chrome ya ataupun browser nanti akan langsung cara pushjam tayang hanya menggunakan satu HP dan dengan aman bukan clickbait pokoknya mah tidak sepam Insyaallah amin ya disini kalian perlu yang namanya browser Kiwi ya atau Kiwi browser Google Chrome juga bisa ya namun saya sarankan Kiwi browser seperti ini aplikasinya kalian bisa dapatkan di tukang uduk agar selalu berputar kayak di laptop ataupun PC ya bahkan saya disini sebagai contoh ini empat tab dengan berbeda-beda channelnya ini di atas nih saya jumpkan sedikit ini dengan beda-beda channel ini tab 4 ini tab 3 tiga oke karena ini di HP sulit ya ini tab 4 tertiga maksudnya dan ini tab 2 nah ini beda-beda sekaman-kaman bisa kalian lihat ya logonya juga ini di browser nggak bisa diedit ya saya tidak bohong Nah untuk caranya ini ya saya jelaskan dulu ya Kiwi browser itu ada beberapa keunggulan yang dimana nah disini kita bisa menginstal sebuah extension extension ya atau extension nah ini adalah contoh-contoh extension yang sudah saya unduh atau download ya nah ini ada yang namanya random useragen yang dimana jika kita klik seperti ini ya ini saya jelaskan dulu ya kawan-kawan nah kita jump sedikit nah disini ini ke deteknya ini saya login di Mozilla seperti ini ya ini ada bacaannya pokoknya Maya dan jika kita mau ngerandom kita aktifkan saja seperti ini ya enable on this domain nah seperti ini kawan-kawan kita get new again kita resume seperti ini ya tadi akan otomatis beralih seperti contohnya bukan di HP yang ini gitu ya secara random dia akan masuk ke Mozilla gitu ke Google Chrome mana gitu ya ini fungsinya useragen dengan kawan-kawan baik untuk selanjutnya di sini ada VVN Master ya tadi sini juga ya penting nggak penting sih menurut saya sih penting ya Oke nanti next kita bahas untuk VVN ya kedua ya di sini ada yang namanya multi login kawan-kawan ini fungsinya untuk kita multi login pakai akun Google ini bukan akun Google channel utama kita ya dan spot time zone ini spot time zone ini untuk kita aktifkan ya saya sudah klik maka akan ada notifikasi nah seperti ini kawan-kawan Oke baik ya teman-teman untuk mendapatkan extension ini ya ya di sini ini ada yang namanya extension nah disini kita klik kawan-kawan nah ini adalah aktensi yang sudah saya download jangan lupa mode developer modenya diaktifkan dan kalian pergi yang di pojok kiri ini ada strip 3 ya kalian klik nah kalian sekolah paling bawah nih ini ada ya oven Google webstore kita klik nah disini kalian klik ya kawan-kawan ini untuk mencari aktensinya nanti klik dan disini ada ya pencarian engine atau pencarian store kalian tulis contohnya multi login ya multi login terus klik pencarian yang tanda panah tuh ya ada ya Oke saya terkecil dulu ini nah ini ada ya dan ini yang saya pakai yang ini dan disini ada yang hijaunya nih kalian tinggal download saja klik ya untuk cara menolongnya seperti ini klik dan disini ada yang namanya ADD webstore kalian tinggal klik saja kalau saya sudah ada ya tinggal yang diremop kalau mau diremop dihapus gitu ya Oke next Oke sebelum ke langkah kalian push jam tayang kita klik dulu apa masih berjalan lihat kawan-kawan ya masih berjalan bahkan sudah berapa menit tuh ini tidak bohong saya untuk settingannya ya saya yang titik tiga lagi kita klik titik tiga lagi ya kawan-kawan kita pergi dulu ke pengaturan ataupun setelannya nah ini dia setelan nah untuk search engine nya ini yaitu ada tab switcher nih tab switcher ya kalian pilih yang git support biar kayak tadi ya untuk yang selanjutnya ada yang namanya donor tracks ya atau lacak lokasi setting nah ini wajib penting ya agar berputar agar berputar semua tabnya ya di latar belakang itu bahkan kita bisa keluar juga nonton YouTube di aplikasi YouTube nonton video apapun dia tetap berputar oke untuk caranya ya saya akan bikin lagi tabnya kalian tinggal bikin doang seperti ini tambah new tab ya nah seperti ini teman-teman nah disini kalian pergi ke YouTube nah seperti ini ya maka kalian tinggal klik yang atas disini nah disini ada yang namanya ganti akun nonton scroll ke bawah sedikit ya nah disini kalian tinggal tambah akun nah setelah ini kalian masukkan ya akunnya ini sebagai contoh nah oke sudah login ya ke akun ini penting banget internetnya sepatkan nah sudah berbeda ya sudah berbeda nah disini caranya sangat penting juga nih kalian jangan copy paste link disini ya kalian jangan copy paste link ini fungsinya agar ada sumber trafik penelusuran YouTube itu di channel kalian nanti bagus ya kalian ketikan aja judul video kalian tutorial channelnya ini akan masuk pencarian ya nah sini udah ada channel saya saya akan keren di channel ini ya yang belum diputar ini ada pulih laser klik direndahkan gitu untuk pengaturan setelah di sini nih akan otomatis ini kita akan ubah ke paling 144 pixel ya meskipun burik yang penting lancar berputar ini sudah lima tab ya kawan-kawan ini saya akan effort ntar di video ini saja itu nah oke ini sudah lima ya sekarang lihat sudah lima kita lihat dari awal ini sudah berputar ini juga masih berputar ya dengan beda-beda akun bentuknya kalian bisa like juga bisa komen juga saya contohkan ini yang namanya pengerjaan manual kita lakukan ini sehari minimal lima jam ya Nah jadi setelah melakukan ini jangan lupa tutup tab hapus story juga ya seperti itu kan kawan-kawan nah jika saya keluar seperti ini kan kawan-kawan keluar dan buka yang lain ya contohnya saya buka YouTube nih nah ini biasanya kalau kita kembali seperti ini dia akan berputar terus yang kita kembali lagi ke Kiwi browser dan masih berputar sekalian lihat lima-limanya ini berputar ya kita bisa waan juga bisa ya pokoknya mah ini bisa berputar aja di latar belakang ya sudah saya jelaskan juga di video-video sebelum cara mungkin di pimos seperti ini bisa ya enggak enggak ataupun yang lain rekomen sih ini pakai pimos kalau HP kalian itu benar-benar speknya kencang ya jadi kita pakai virtual lebih temennya jadi sini saya akan pakai VVN ya di VNI klik VVN saya akan langsung Oh ini sudah otomatis connect ya atau belum nah kalau seperti ini sudah connect VVN ya ini pakai VVN namanya teman-teman kita klik disini ini masih berputar ya ya nomor tab 2 tab 3 tab 5 tab 4 tab 4 ya teman-teman ini yang terakhir ini dia beratnya kualitasnya berapa juga saya dilihat dulu ya nah seperti ini ya kalau pekat VVN di sini karena kalian juga gratis biasanya lemot buat teman-teman contohnya yang ini gak mau berputar nih kita pindah video saja kalau seperti itu pindah video merekomendasi nggak papa ya pilihan paling dibawah-bawah juga ini kan rekomendasi YouTube sudah berjalan ya guys kita lihat untuk volumenya volumenya ini matanya pencet kalian kalau kita hidupkan di sini agar tidak sepam ya kalau mau disini itu harus aktif jadi hanya seperti ini segala ya video nanti saya buatin lagi untuk cara seperti ini agar kalian tidak ribet tanpa login juga ada ya namun kita harus pakai pakai IP Acak ya atau user agen user agen yang tadi masih kepakai ya ini kita pakai IP Acak itu Oke next video ya